Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala alihi wasrobihi ajamai Yang terhormat Kepala Sekolah Al-Hidayah Yaitu Ibu Robiatul Adawiyah Yang terhormat Narasumber kita Yaitu Ibu Wulan dari SPD Yang terhormat Bapak Ibu Guru Beserta staff dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid Yang telah menyempatkan hadir di acara Seminar Parenting pada pagi hari ini Beserta anak-anak didik Yang kami cintai Pertama-tama marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur atas kadirat Allah SWT Karena berkatnya lah kita dapat diberikan Nikmat sehat, nikmat sempat Sehingga kita dapat hadir di acara Seminar Parenting pada pagi hari ini Untuk mempersingkat waktu sebelum acara ini dibuka Izinkan saya selaku pembawa acara Untuk melacakan susunan acara pada Seminar Parenting Kali ini yakni Yang pertama pembukaan Yang kedua Kata sambutan Yang ketiga Pemaparan isi materi Diskusi dan tanya jawab Yang keempat Doa Yang kelima Penutup Yang pertama Pembukaan Marilah kita buka acara ini Dengan melapaskan Lapas basmala Bismillahirrohmanirrohim Acara yang selanjutnya Yaitu sambutan 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 yang pertama Akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Deka Al-Hidayah Yaitu Ibu Robiatul Adawiah Kepada Ibu Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak banyak ingin saya sampaikan Yang saya hormati Ibu Wulandaris SPD Selaku Nara Subbar Yang akan menyampaikan Tema seminar pada Kali ini Yang saya hormati Ibu Bapak Guru Beserta Staff Dan Yang saya hormati Juga Ibu Bapak Wali Murid Yang telah menyempatkan Hadir pada kesempatan Kali ini Dan anak-anak Yang saya cintai Di acara kali ini Terima kasih Saya mengucapkan Seribu terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang telah menyempatkan Meluangkan waktu Meluangkan waktu Untuk dapat menghadiri Acara seminar parenting Bersama orang tua hari ini Harapan saya Kedepannya Seminar parenting ini Dapat menjadi Salah satu manfaat Dalam kita menjalankan Kehidupan sehari-hari Baik itu pendidik Atau kita sebagai orang tua Semoga acara parenting ini Berjalan dengan lancar Hikmat Dan ilmunya Bisa kita serab Dalam kehidupan sehari-hari Mungkin itu saja Yang bisa dapat saya sampaikan Saya Eri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambutan yang kedua Akan disampaikan oleh Ibu Erin Selaku Perwakilan dari guru-guru Kepada Ibu Erin Dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat bagi kita semua Dan berjalan dengan lancar Dan yang ketiga akan disampaikan oleh perwakilan dari orang tua wali murid Kepada Ibu Sinta Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Kepada Kepada Bawacara Yang telah mengizinkan saya Untuk menyampaikan Sepatah dua patah Dalam acara Seminar Parenting Kepada kali ini Selaku Perwakilan dari Orang tua murid Tidak banyak yang ingin saya sampaikan Semoga Kita dapat Menyerap Ilmu yang bakal disampaikan oleh Narasumber Dan mampu kita Terapkan di hidupan sehari-hari Tidak banyak Yang selesai saya sampaikan Saya eri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tiba lah kita di acara intik Yaitu Acara yang kita nantikan Pemaparan Isi materi Diskusi Dan tanya jawab Kepada Narasumber kita Ibu Ulandari SPD Waktu dan tempat Kami persilakan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ulandari SPD Selaku Narasumber Yang akan menyampaikan Materi Parenting Pada hari ini Yaitu Pencegahan Stunting Lagi kita di sini Akan mengenal Yang namanya Penyebab stunting Dan cara pencegahannya Jadi kita terlebih dahulu harus memahami Stunting itu Apa Nah stunting itu Adalah Masalah gizi Jadi Masalah gizi yang kronis Akibat Kekurangan Lur asupan gizi Dalam jangka Waktu panjang Sehingga mengakibatkan Terganggunya Pertumbuhan pada anak Stunting itu Juga menjadi Salah satu Penyebab tinggi badan Anak terlambat Sehingga Lebih rendah Dibandingkan Anak-anak usianya Tidak jarang Masyarakat Menganggap Kondisi tubuh pendek Merupakan faktor genetika Dan tidak ada kaitannya Dengan masalah kesehatan Faktanya Faktor genetika Memiliki pengaruh kecil Terhadap kondisi Kesehatan Seseorang Dibandingkan Dengan faktor lingkungan Dan pelayanan kesehatan Biasanya Stunting mulai terjadi Saat anak Masih berada dalam kandungan Dan terlihat Saat mereka Memasuki usia 2 tahun Seperti itu ya Bapak Ibu Jadi stunting Memiliki gejala-gejala Yang bisa Anda kenali Misalnya Wajah tampak Lebih muda Dari anak Seusianya Seperti itu Selanjutnya Itu pertumbuhan tumbuh Pertumbuhan tubuh Dan gigi Yang terlambat Itu bisa disebabkan juga Salah satu penyebab stunting Memiliki kemampuan fokus Dan memori Belajar yang buruk Seperti itu Kubertasi yang lambat Saat menginjak usia 8-10 tahun Anak cenderung Lebih pendiam Dan tidak banyak Melakukan kontak mata Dengan orang sekitarnya Berat badan Lebih ringan Untuk anak Seusianya Seperti itu Salah satu Mengenali Stunting Dan Gejala-gejalanya Oke Pihak Kementerian Kesehatan Menegaskan bahwa Stunting Merupakan ancaman utama Terhadap Kualitas besar Rakyat Indonesia Seperti itu Bukan hanya Menganggu pertumbuhan fisik Anak-anak Juga mengalami Gangguan Perkembangan otak Yang akan Mempengaruhi Kemampuan dan prestasi Mereka Selain itu Anak yang menderita Stunting Akan memiliki Riwayat Kesehatan yang buruk Karena Daya tahan tubuh Yang juga buruk Seperti itu Stunting Juga bisa menurun Ke generasi berikutnya Bila tidak ditangani Dengan serius Gitu ya Bapak Ibu ya Nah Selanjutnya Kita akan mengenali Yang namanya Faktor-faktor Penyebab stunting Mengingat Stunting Adalah salah satu Masalah kesehatan Yang cukup Membahayakan Yang cukup Membahayakan Memahami faktor Penyebab stunting ini Sangat penting Bapak Ibu Untuk dilakukan Karena kenapa Dengan begitu Anda bisa melakukan Langkah-langkah preventif Untuk menghindarinya Berikut ini Beberapa faktor Penyebab stunting Yang perlu Anda ketahui Gitu ya Nah Stunting adalah Masalah gizi kronis Akibat kurangnya Asupan gizi Dalam jangka Waktu panjang Sehingga Mengakibatkan Terganggu Pertumbuhan Pada anak Stunting juga Menjadi salah satu Penyebab tinggi Badan anak terhambat Sehingga lebih rendah Dibandingkan Anak-anak Seusianya Tidak jarang Masyarakat menganggap Kondisi tubuh pendek Merupakan faktor genetika Seperti itu ya Nah Pihak Kementerian Kesehatan Menegaskan Bahwa stunting Merupakan ancaman utama Terhadap Kualitas masyarakat Indonesia Bukan hanya Menganggap pertumbuhan fisik Anak-anak juga Mengalami gangguan Perkembangan otak Yang akan mempengaruhi Kemampuan Dan prestasi mereka Selain itu Anak yang menderita stunting Akan memiliki Riwayat kesehatan buruk Karena daya tahan buruk Daya tahan tubuhnya buruk Yang pertama itu Kurang gizi Dalam waktu lama Nah kurang gizi Dalam waktu lama ini Tanpa disadari Penyebab stunting Pada dasarnya Sudah menjadi Terjadi Sudah terjadi Sejak anak Berada di dalam kandungan Sebab kenapa? Sebab Sejak di dalam kandungan Anak bisa mengalami Masalah kurang gizi Penyebabnya adalah Karena Sang ibu Tidak memiliki Akses makanan Akses terhadap makanan Sehat Dan bergizi Seperti makanan Berprotein tinggi Betul ya Berprotein tinggi Sehingga menyebabkan Buah hatinya turut Kekurangan nutrisi Nah jadi Sangat penting Untuk kita sebagai Ibu Yang Yang baru-baru Mengandung Itu untuk menjaga Nutrisi Dalam makanan Yang kita konsumsi Seperti itu Selain itu Rendahnya asupan Vitamin Dan mineral Yang dikonsumsi Ibu Juga bisa ikut Mempengaruhi Kondisi Malturisi Malturisi Janin Kekurangan gizi Sejak dalam kandungan Inilah yang dapat Yang juga bisa Menjadi penyebab Terbesar Kondisi Stunting Pada anak Seperti itu ya Ibu-ibu Jadi harus benar-benar Diperhatikan Asupan makanan Asupan Protein Nutrisi Yang kita konsumsi Sebagai Untuk mencegah Stunting Seperti itu Nah Pola asuh Yang kedua Pola asuh Kurang efektif Pola asuh Yang kurang efektif Juga menjadi Salah satu penyebab Stunting pada anak Pola asuh Di sini Berkaitan dengan Perilaku Dan praktik Pemberian makanan Kepada anak Bila orang tua Bila orang tua Tidak memberikan Asupan gizi Yang baik Maka anak bisa Mengalami Stunting Kayak gitu Makanya Anak Di rumah Itu Di rumah Maupun di sekolah Kalau sekolah Itu harus dibekali Makanan Makanan yang sehat Dan bergizi Kalau di rumah Itu harus diperhatikan Anak-anak bisa Bisa saja Jajan Jajan yang kurang Bergizi Seperti itu ya Selain itu Faktor ibu Yang masih remaja Dan kehamilannya Kurang nutrisi Serta Masa Laktasi Yang kurang baik Juga dapat Mempengaruhi Pertumbuhan Dan otak anak Yang ketiga Pola makan Rendahnya akses Terhadap makanan Dengan nilai gizi tinggi Serta menu makanan Yang tidak seimbang Jadi menu makannya Yang tidak seimbang Contohnya seperti Kelebihan protein Atau kelebihan Gizinya Seperti itu Gizi Nilai gizi yang tinggi Serta menu makan Yang tidak seimbang Dapat mempengaruhi Pertumbuhan anak Dan meningkatkan Resiko stunting Seperti itu Hal itu Hal ini Dikarenakan Ibu kurang mengerti Tentang konsep gizi Sebelum Sesaat Dan setelah Melahirkan Seperti itu ya Teman-teman Nah Yang keempat Tidak melakukan Perawatan pasca Melahirkan Setelah bayi lahir Sebaiknya Ibu dan bayi Menerima Perawatan pasca Melahirkan Seperti itu Sangat Dianjurkan Untuk bayi Juga bagi bayi Untuk langsung Menerima Asupan asi Agar dapat Memperkuat sistem Imunitasnya Perawatan pasca Perawatan pasca Melahirkan Dianggap Perlu Untuk Mendeteksi Gangguan Yang mungkin Dialami Ibu Dan anak Pasca Persalinan Seperti itu Yang kelima Gangguan mental Dan hipertensi Pada ibu Gangguan mental Dan hipertensi Ini Pola asuh Yang kurang efektif Juga Menjadi Salah satu Penyebab Santing Pada anak Pola asuh Di sini Berkaitan Dengan Perilaku Dan praktik Pemberian Makanan Kepada anak Bila orang tua Tidak memberikan Asupan kisi Yang baik Maka Anak Bisa Mengalami Stanting Selain itu Faktor ibu Yang masa Remaja Yang kurang Nutrisi Serta Masa Laktasi Yang kurang Baik Juga Dapat Mempengaruhi Pertumbuhan Pada otak Anak Nah Yang keenam Ada Sakit Impeksi Yang berulang Sakit Impeksi Yang berulang Pada anak Disebabkan Oleh Sistem Imunitas Tubuh Yang tidak Bekerja Secara Maksimal Saat Imunitas Tubuh Anak Tidak Berfungsi Baik Maka Risiko Terkenal Berbagai Jenis Gangguan Kesehatan Termasuk Stanting Makin Lebih Tinggi Menjadi Lebih Tinggi Karena Stanting Adalah Penyakit Yang rentan Menyerang Menyerang Anak Ada Baiknya Anda Selalu Anda Sebagai Bapak Ibunya Memastikan Imunitas Buah Hati Terjaga Sehingga Terhindar Dari Infeksi Seperti Itu Ya Sanitasi Sanitasi Yang buruk Serta Keterbatasan Akses Pada Air Bersih Akan Mempertinggi Resiko Stanting Pada Anak Seperti Bila Anak Tumbuh Dilingkaran Dengan Sanitasi Dan Kondisi Air Yang Tidak Layak Hal Ini Dapat Mempengaruhi Pertumbuhannya Rendahnya Akses Terhadap Pelayanan Tersebut Pelayanan Kesehatan Juga Merupakan Salah Satu Faktor Penyebab Stanting Nah Selanjutnya Bagaimana Cara Kita Sebagai Pendidik Maupun Itu Orang Tua Maupun Itu Guru Cara Mencegah Stanting Menyadari Bahwa Stanting Adalah Masalah Kesehatan Yang Bersikot Tinggi Dan Dapat Mempengaruhi Pertumbuhan Anak Hingga Dewasa Anda Selaku Pendidik Perlu Mengenal Berbagai Usaha Pencegahannya Simak Beberapa Tindakan Preventive Yang Saya Papakan Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Stanting Tindakan Pencegahan Ini Sebaiknya Dilakukan Sebelum Sesaat Dan Sesudah Masa Kehamilan Yang Pertama Itu Pahami Konsep Gizi Jadi Kita Harus Memahami Konsep Gizi Seperti Apa Kebutuhan Gizi Apa Yang Kita Dibutuhkan Sesuai Porsinya Pastikan Bapak Ibu Mendapatkan Asupan Gizi Yang Cukup Seti Harinya Terlebih Saat Masa Kehamilan Pahami Konsep Gizi Dengan Baik Dan Terapkan Dalam Kola Asuk Anak Yang Kedua Pilihan Menu Beragam Pilihan Menu Gizi Dan Nutrisi Yang Dibutuhkan Mereka Setiap Harinya Saat Masa Kehamilan Dan Setelahnya Ibu Perlu Mendapatkan Gizi Yang Baik Dan Seimbang Agar Dapat Menghindari Masalah Stunting Yang Ketiga Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Rutin Selama Masa Kehamilan Ibu Perlu Melakukan Check Melakukan Check Up Untuk Memastikan Berat Badan Sesuai Dengan Usia Kehamilan Seperti Itu Karena Akan Mempengaruhi Janin Dalam Kandungan Kontrol Tekanan Darah Ini Bisa Dilakukan Saat Check Up Rutin Seperti Itu Nah Yang Keempat Itu Adanya Pentingnya Asi Air Susu Ibu Mengandung Banyak Gizi Baik Yang Dapat Menunjang Pertumbuhan Anak Dalam Asi Terdapat Zat Yang Dapat Membangun Sistem Imun Pada Anak Sehingga Menjauhkan Mereka Dari Berbagai Masalah Kesehatan Salah Satunya Adalah Stunting Seperti Itu Yang Kelima Konsumsi Asam Polat Asam Polat Ini Berperan Penting Untuk Mendukung Perkembangan Otak Dan Sumsum Tulang Belakang Bayi Zat Ini Dapat Mengurangi Resiko Gangguan Kehamilan Sehingga Bisa Mengurangi Resikonya Mencapai 72% Dengan Asupan Asam Polat Kegagalan Perkembangan Organ Bayi Selama Masa Kehamilan Juga Bisa Dicegah Seperti Itu Dan Yang Keenam Tingkatkan Kebersihan Sakit Infeksi Yang Berulang Pada Anak Disebabkan Oleh Sistem Imunitas Tubuh Yang Tidak Bekerja Secara Maksimal Saat Imunitas Tubuh Anak Tidak Berfungsi Baik Maka Risiko Terkena Berbagai Jenis Gangguan Kesehatan Termasuk Stunting Menjadi Lebih Tinggi Karena Stunting Adalah Penyakit Yang Merentang Menyerang Anak Anak Ada Ada Baiknya Anda Selalu Memastikan Imunitas Buah Hati Terjaga Sehingga Terhindar Dari Yang Namanya Infeksi Seperti Itu Yang Ketujuh Faktor Sanitasi Faktor Sanitasi Adalah Akses Air Besi Yang Menjadi Salah Satu Fokus Yang Bisa Anda Lakukan Untuk Mencegah Stunting Pada Anak Jagalah Kebersihan Diri Dan Lingkungan Agar Tidak Ada Bakteri Jamur Kuman Dan Virus Yang Memontaminasi Tubuh Anda Dan Sikersil Anda Juga Disarankan Untuk Selalu Memperhatikan Kebersihan Tubuh Maupun Tangan Sebab Apabila Tangan Kotor Bukan Tidak Mungkin Kuman Menjangkit Kedalam Makanan Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Sehingga Menyebabkan Masalah Kurang Gizi Seperti Itu Ya Waktu Lama Masalah Kurang Gizi Yang Berkepanjangan Tersebut Dapat Menyebabkan Stunting Seperti Itu Nah Mungkin Itu Saja Materi Yang Dapat Saya Sampaikan Mengenai Yang Namanya Pencegahan Stunting Apa Itu Stunting Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Dan Cara Mencegah Apabila Ada Kekurangan Saya Kembalikan Ke Moderator Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Baiklah Saya Disini Akan Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Siti Makanan Apa Saja Yang Dapat Mencegah Stunting Nah Ada Kalau Disini Ada Lima Oke Pemaparan Isi materi Telah Dipaparkan Timbalah Kita Di Acara Diskusi Dan Tanya Jawab Kepada Ibu Bapak Wali Murid Yang Ingin Bertanya Pada Narasumber Kita Dipersilakan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Siti Pewakilan Dari Teman-teman Ingin Bertanya Kepada Narasumber Pertanyaannya Makanan Apa Saja Yang Dapat Mencegah Stunting Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Saya Disini Akan Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Siti Dimana Pertanyaannya Itu Adalah Makanan Apa Saja Yang Dapat Mencegah Stunting Nah Yang Pertama Itu Ada Tempe Atau Tahu Tempe Atau Tahu Ini Adalah Sumber Protein Nabati Yang Berbahan Dasar Kedelai Setiap 100 Gram Itu Tempe Mengandung Protein Sebanyak 14 Gram Sedangkan Tahu Sebesar 10 9 Gram Protein Seperti Itu Selain Itu Kedua Makanan Ini Juga Mengandung Udan Besi Yang Memiliki Berbagai Manfaat Untuk Tubuh Anak Mulai Dari Meningkatkan Energi Tubuh Meningkatkan Meningkatkan Energi Tubuh Meningkatkan Sistem Imun Dan Mencegah Atau Menjaga Kesehatan Tulang Yang Kedua Kacang Kacangan Anak Anak Biasanya Kurang Menyukai Kacang Kacangan Padahal Kacang Kacangan Adalah Makanan Alternatif Yang Baik Untuk Memenuhi Kebutuhan Protein Pada Balita Yang Ketiga Yaitu Telur Untuk Mencegah Stating Tidak Hanya Anak Yang Perlu Makanan Bergizi Ibu Pun Juga Harus Mengonsumsi Makanan Bergizi Bumil Dan Busuy Dapat Menambahkan Sebutir Telur Sebagai Sumber Protein Pada Menu Harian Seperti Itu Apakah Cukup Jelas Cukup Jelas Ya Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya disini Apakah Stating Dapat Mempengaruhi Cara kerja otak Pada anak Terima kasih Pertanyaan kedua Dari Ibu Rolah Apakah Stating Dapat Mempengaruhi Cara kerja otak Pada anak Nah Stating Merupakan Salah satu Masalah Kesehatan Yang Menjadi Perhatian Pemerintah Saat ini Jadi Kondisi Ini Dianggap Serius Karena Penderita Stating Tak hanya Mengalami Gagal Tumbuh Tetapi juga Berpengaruh terhadap Kecerdasannya Hal itu Menyebabkan Anak-anak Stating Punya Daya Tahan Tubuh Yang buruk Sehingga IQ Yang rendah Sehingga Sekaligus IQ-nya Rendah Seperti itu Perlu kita ketahui Stating Umumnya Terjadi pada Masa Seribu Hari Pertama Kehidupan Atau HPK Ya ini Mulai dari Masa anak Dalam kandungan Hingga Berusia Dua tahun Kekurangan Gizi Dalam jangka Waktu lama Inilah yang Akhirnya Menganggu Kecerdasan Penderitanya Seperti Generasi Bersih Dan Sehat Atau Gen Best Ketahui Anak Yang sedang Berada Pada Masa Emas Pertumbuhan Memiliki Otak Yang dapat Berkembang Pesat Berbeda Dengan Anak Yang Stunting Mereka Mengalami Kekurangan Gizi Pada Masa Ini Dan Membuat Asupan Energi Yang Dibutuhkan Untuk Perkembangan Otak Tidak Cukup Sehingga Berpengaruh Pada Kecerdasan Penderitanya Menurut Penelitian Dari Dr. Damayanti Ruslis Jarif Tahun 25% Dari Mereka Berisiko Memiliki Tingkat Kecerdasan Di Bawah 70 Dan 40% Lainnya Berisiko Memiliki IQ Antara 71 Sampai 90 Dengan Tingkat IQ Tersebut Kemampuan Akademis Anak Akan Terganggu Ketidak Mampuan Pada Otak Anak Ini Lanjur Dari Dr. Damayanti Disebabkan Pola Makanan Yang Salah Yakni Tidak Mengandung Lemak Karbohidran Dan Hewani Penjagaan Stunting Untuk Meningkatkan IQ Anak Ini Lalu Bagaimana Cara Mencegah Anak Stunting Memiliki IQ Yang Rendah Sayangnya Sulit Sekali Memperbaiki Dampak Anak Yang Sudah Menderita Stunting Hanya Kita Sebagai Pendidik Dari Sekarang Harus Memperhatikan Makanan Apa Saja Yang Wajib Dimakan Sesuai Tumbuh Kembang Anak Dr. Damayanti Juga Mengingatkan Orang Nutrisi Anak Sehingga Usia 2 Tahun Karena Dampak Yang Irreversible Atau Tidak Bisa Diubah Lagi Penjelasan Lebih Lanjut Dikatakan Oleh Konsultan Nutrisi Dan Penyakit Metabolik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Seperti itu Yang Menjelaskan Nutrisi Otak Anak Yang Dibutuhkan Sehingga Usia 2 Tahun Hingga Usia 2 Tahun Adalah Lemak Karbohidrat Dan Protein Hewani Protein Hewani Mengandung Asam Amino Esensial Yang Lengkap Lebih Efektif Dicerna Dalam Tubuh Dan Berperan Mencegah Hambatan Pertumbuhan Selain Pemenuhan Gizi Anak Langkah Penjaga Stating Lainnya Adalah Dengan Melakukan Pematauan Tumbuh Kerembang Anak Pada Fasilitas Kesehatan Yang Dilakukan Secara Berkala Pematauan Tersebut Dapat Memantu Orang Tua Mengetahui Status Gizi Anak Dari Pengukuran Tinggi Badan Berat Badan Dan Ungkuran Ringkar Kepala Yang Rutin Dilakukan Dari Situ Anak Yang Berpotensi Terkena Gizi Buruk Dapat Diterdek Teksi Sejak Ini Sehingga Lebih Mungkin Untuk Diatasi Dan Tidak Merembet Hingga Ke Masalah Stunting Dan Penurunan IQ Saat Dia Dewasa Seperti Itu Cukup Ya Pertanyaan Dari Ibu Ronglah Assalamualaikum Wr Wb Saya Disini Nur Ingin Bertanya Pada Narasumber Apakah Ada Penanganan Khususus Untuk Anak Yang Mengalami Stunting Terima Kasih Saya Akan Menjawab Pertanyaan Dari Ibu Nur Dimana Pertanyaannya Apakah Ada Penanganan Khusus Untuk Anak Yang Mengalami Stunting Saya Katakan Ada Karena Disini Anak Yang Sudah Terdiagnosa Menderita Stunting Dapat Yang Pertama Melakukan Terapi Awal Terapi Awal Seperti Memberikan Asupan Makanan Yang Bernutrisi Dan Bergizi Yang Kedua Memberikan Suplemen Tambahan Berupa Vitamin A Zinc Zat Besi Kalsium Dan Yodium Yang Ketiga Memberikan Edukasi Dan Pemahaman Kepada Keluarga Untuk Menerapkan Pola Hidup Bersih Dengan Menjaga Sanitasi Dan Kebersihan Lingkungan Tempat Tinggal Seperti itu Apakah Sudah cukup Apakah Sudah Cukup Baik Baik Itulah Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pertemuan Seminar Parenting Kita Pada Hari Ini Apabila Ada Kesalahan Baik Dari Cara Tulisan Yang Kurang Berkenan Di hati Bapak Ibu Saya Mohon Maaf Kepada Allah Saya Mohon Ampun Saya Semoga Dari Doa Kita Dapat Memperkuda Kita Untuk Mengamalkan Penangkapan Serta Dapat Menerapkan Di Kehidupan Kita Sebagai Orang Tua Maupun Guru Pertah Dapat Mengamalkan Ilmu Yang Kita Dapat Amin Amin Yang Selanjutnya Penutupan Sebelum Kita Tutup Acara Pada Pagi Hari Ini Saya Selaku Emosi Mengucapkan Maaf Yang Sebesar Besarnya Kepada Allah Saya Mohon Ampun Apabila Ada Salah Kata Tulisan Saya Yang Kurang Berkenan Di hati Bapak Ibu Saya Mohon Maaf Kepada Allah Saya Mohon Ampun Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh